Amerika Serikat mengingatkan kepada Israel bahwa pendudukan terhadap jalur Gaza merupakan sebuah kesalahan yang besar. Perang kota yang dilakukan negara Zionis ini akan menghancurkan tentara Yahudi sendiri dan masyarakat Palestina yang tidak ikut-ikutan. Mengutip dari Al-Jazeera, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan dia mendukung perciptaan koridor kemanusiaan bagi orang-orang di Gaza untuk keluar dan bantuan dapat disalurkan. Sementara The New York Times mengutip wawancara Biden dengan sebuah televisi meminta Israel untuk tidak menginfansi jalur Gaza. Ini menjadi upaya publik pertama Biden yang signifikan untuk menahan sekutu Amerika tersebut setelah serangan Hamas yang menewaskan lebih dari 1.300 orang, termasuk setidaknya 29 orang Amerika. Biden telah memberikan dukungan kuat terhadap Israel sejak serangan 7 Oktober dan menolak mengkritik Israel atas serangan balasannya terhadap jalur Gaza, wilayah pesisir yang dikuasai Hamas, bahkan ketika para pejabat PBB telah memperingatkan akan adanya krisis kemanusiaan di sana. Namun dalam wawancara terbarunya, ia memperingatkan terhadap pendudukan besar-besaran di Gaza. Komentar Presiden tersebut muncul ketika ia mempertimbangkan apakah akan mengunjungi Israel dalam beberapa hari mendatang untuk menunjukkan solidaritas terhadap Israel yang masih belum pulih dari serangan Hamas. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.